Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Selebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan kembali melanjutkan serial Ila Galigo, dan kali ini kita telah beralih di episode yang ke-57. Oke, sebelum masuk pembahasan, seperti biasa, saya mau mengajak teman-teman semua, buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu ditekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja, mari kita masuk ke pembahasan. Inilah dia, Ila Galigo Series, episode yang ke-57. Saori Gading dan Iwe Chudaik seharusnya sedang dalam kondisi bahagia saat ini. Namun sayang, keduanya tidak nampak bahagia sama sekali. Seolah tidak ada habis-habisnya masalah menghantui pasangan yang satu ini. Setelah menyelesaikan konflik dengan anaknya sendiri, yakni La Galigo, kini Saori Gading dan Iwe Chudaik mendapatkan masalah baru. Anak perempuan mereka, yakni We Tenrydio, nampak mengalami masalah dalam perkembangannya. Dia tumbuh sebagai anak dengan fisik yang lemah. Tidak hanya itu, We Tenrydio juga memiliki keterbatasan fisik. Dimana beliau tidak mampu berbicara, alias bisu. Dan tidak hanya sebatas itu saja, We Tenrydio tumbuh menjadi pribadi yang sering sakit-sakitan. Dirinya sangat malas untuk makan. Dan terkadang secara tiba-tiba dirinya mengalami kejang-kejang. Seolah sedang dirasuki oleh makhluk halus. Tak ayal, We Tenrydio ini pun selalu ditemani oleh Puang Matoa. Puang Matoa lah yang selalu membacakan mantra dan jampi-jampi apabila penyakit We Tenrydio ini sedang kambuh. We Tenrydio sendiri memang telah diproyeksikan untuk menjadi seorang bisu di masa depan. Namun, bagaimana caranya dia bisa menjadi bisu jika dia adalah seorang yang bisu? Dikarenakan sakit anaknya yang tak kunjung sembuh, Sawari Gading terpaksa harus sering berdoa dan bolak-balik ke kerajaan langit untuk menemui saudari kembarnya yakni I We Tenryabeng. Sawari Gading selalu meminta saran dan nasihat kepadanya. Dan hal itu terus dilakukannya berulang-ulang kali, sampai membuat We Tenryabeng jadi kesal sendiri. Alhasil, We Tenryabeng pun memberikan penjelasan bahwa penyakit anak Sawari Gading ini baru bisa disembuhkan apabila Sawari Gading atau orang lain yang punya darah bangsawan mau menjamu sangi yang seri. Segedar informasi saja bahwa sangi yang seri ini adalah seorang Dewi Padi. Dewi Padi ini adalah jelmaan dari anak pertama Batara Guru yang bernama We Odang Neryuk. Ada pun maksud menjamu di sini artinya menanam padi. Bagi seorang keturunan bangsawan di jaman itu, menanam padi adalah tindakan yang tidak pantas. Pekerjaan menanam padi sejatinya hanya dilakukan oleh rakyat biasa, sedangkan para bangsawan cukup jadi penikmat hasil panen padi tersebut. Namun kini Sawari Gading dihadapkan pada pilihan antara harga diri bangsawannya atau kesembuhan anaknya. Selain Sawari Gading, bangsawan yang ada di Alicina ini hanyalah La Galigo, La Pananrang, dan La Masaguni. Selebihnya adalah bangsawan yang darah kebangsawanannya sudah tidak murni lagi. Alhasil, Sawari Gading yang sudah tak punya pilihan lain pun mendiskusikan hal tersebut kepada kedua sepupunya. Dan ternyata La Pananrang maupun La Masaguni berlapang hati untuk melaksanakan perintah tersebut. Sawari Gading hanya bisa berterima kasih dan menunjukkan apresiasi sebesar-besarnya kepada kedua sepupunya ini. Alhasil, La Pananrang, dan La Masaguni pun segera turun ke sawah. Bersama mereka, ikut pula La Galigo beserta para pengawalnya. Mereka bahu-membahu dalam menggarap sawah tersebut. Tak lupa pula, Puang Matoa melaksanakan berbagai ritual adat untuk mengharapkan Restu Sang Patotoe. Tak terasa, tiga bulan telah berlalu. Proses perawatan sawah tersebut masih berlangsung. Hampir tiap hari Sawari Gading pergi melihat kondisi sawah tersebut. Dia berharap agar sawah tersebut segera menghasilkan buah padi yang menurutnya akan menjadi obat penyembuh anaknya. Di satu sisi, Uya Denri Dio semakin hari semakin parah penyakitnya. Tubuhnya semakin kelihatan lemah dan langsung makannya semakin berkurang. Sampai pada suatu hari, secara ajaib, sawah yang digarap tersebut langsung menguning. Nampak padinya telah siap untuk dipanen. Maka bergegaslah Lapanan Rang dan Lamas Aguni untuk memanen padi tersebut. Setelah selesai memanen, kini giliran Puang Matoa untuk melaksanakan tarian dan ritual adat sembari terus berdoa. Mereka mengharapkan kehadiran Sang Yang Seri di antara mereka. Alhasil, beberapa ikat padi yang disinyalir adalah perwujudan dari Sang Yang Seri ini pun segera diarak menuju ke Istana Tanete Alecina. Lagaligo dan para pengawalnya turun langsung untuk mengawal Sang Yang Seri tersebut. Setibanya di Istana Alecina, padi tersebut segera diletakkan di tengah-tengah istana. Dengan berbagai ritual dan proses yang memakan waktu hingga tujuh hari, akhirnya padi-padi tersebut selesai juga diproses dan dibawa masuk ke dalam kamar Uwe Tendridio. Uwe Tendridio hanya sekedar menyentuh-nyentuh saja padi-padi tersebut. Setelah itu, dia kembali tertidur. Sewri Gading makin kebegungan. Puah Matwa sendiri telah merasa gagal melaksanakan tugasnya. Bukannya sembuh, Uwe Tendridio justru semakin parah penyakitnya. Pada akhirnya, Lasatumpugi menawarkan Sewri Gading untuk memanggil bisu lain yang kabarnya sangat sakti. Kedua bisu tersebut bernama Uwe Palaguna dan Dapu Tasereng. Singkat cerita, kedua bisu itu akhirnya tiba di Stana Alecina. Segera Sewri Gading memohon agar keduanya menyembuhkan Uwe Tendridio. Kedua bisu tersebut meminta waktu selama sembilan hari. Sembilan hari itu adalah waktu untuk keduanya berdoa dan meminta petunjuk lagi-lagi kepada Iwe Tendridio yang ada di Kerajaan Langit. Setelah sembilan hari berdoa, akhirnya kedua bisu itu pun terbangun. Segera Sewri Gading menanyakan perihal apa yang dibutuhkan untuk menyembuhkan Uwe Tendridio. Maka kedua bisu itu menjawab bahwa Uwe Tendridio menginginkan beberapa peralatan bisu seperti gong, gendang, tongkat, dan sebagainya. Namun peralatan tersebut hentaklah peralatan yang otentik dan tidak sekedar dibuat-buat. Peralatan bisu itu haruslah yang berbahan emas dan punya banyak hiasan khas di sekelilingnya. Seharusnya untuk seorang keturunan Toma Nurung hal semacam itu bukanlah permintaan yang sulit. Karena pasti peralatan tersebut dimiliki oleh setiap keturunan murni Toma Nurung. Namun nampak kini wajah Sabri Gading jadi semakin gelisah. Celaka. Semua peralatan bisu tersebut telah kutinggal di Aleluwu. Maka mendengar jawaban tersebut kedua bisu tadi langsung menjelaskan bahwa apabila peralatan bisu itu tidak segera diberikan kepada wetian di radio maka dia bisa kehilangan nyawanya. Kini semakin runyam masalah yang menimpa Sabri Gading. Dirinya sudah tak bisa lagi ke Aleluwu. Haruskah dia mengutus laga Ligo untuk pergi ke Aleluwu negeri yang seharusnya menjadi kampung halamannya dan juga wilayah kekuasaannya. Mari kita nantikan kelanjutannya di episode berikutnya. Dan teman-teman itulah tadi ila Galingo series episode yang ke-57. Kita masih akan lanjut ke episode-episode berikutnya. Mungkin beberapa hari setelah video ini saya upload. Jadi silahkan tunggu di channel ini. Jangan lupa untuk like ini video, share ini video dan subscribe ini channel. Nyalakan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Oke? Terima kasih banyak sudah menonton video sampai habis dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.